Intro Happy weekend Sobat Medkom Kembali di Newsmaker bersama saya Indra Maulana Indonesia dan Singapura telah sama-sama sepakat membuka perbatasannya untuk perjalanan penting terbatas mulai 26 Oktober kemarin setelah sebelumnya saling menutup ketat karena alasan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini langkah ini menjadi penting karena Singapura memang merupakan salah satu negara tetangga terdekat yang memiliki hubungan penting dan saling menguntungkan dengan pemerintah kita nah Newsmaker kali ini kami hadirkan langsung Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura yang baru Suryo Pratomo Assalamualaikum Mas Tommy Waalaikumsalam Bra Apa kabar Mas Tommy? Alhamdulillah sehat Oke Mas sebelumnya saya ucapkan dulu ya kamu ucapkan dulu dari Medkom selamat bertugas untuk Mas Tommy di lahan pengabdian yang baru 33 tahun menjadi jurnalis menjadi mata, telinga, dan kata untuk masyarakat kini harus menjadi diplomat Mas Perlukah ada adaptasi khusus untuk tugas baru ini Mas Tommy? Ya pasti harus adaptasi karena diplomasi itu atau penjabatan sebagai diplomat itu ini kan jabatan yang tetap pada aturan protokol sementara wartawan itu kan selama ini apa yang penting orientasinya pada cerita kalau perlu menambah protokol jadi memang saya harus sekarang lebih mengikuti aturan-aturan yang ada walaupun kemudian sejauh mungkin fleksibilitas bisa diupayakan tanpa harus kemudian apa menanggung bahkan perusahaan tanaman walaupun ini berarti sangat apa Mas ya berarti ya bukan bertolak belakang lah istilah yang tepat ya sangat berbeda jauh dengan bagaimana pola kerja menjadi jurnalis yang harus kritis dan lain sebagainya sekarang berada di dalam sistem begitu bahkan menjadi wakil pemerintahan kita yang ada di luar negeri gitu dalam hal ini untuk Mas Tommy Republik Singapura hal-hal semacam ini kira-kira akan Mas Tommy memprediksi kira-kira ya saya bisa menyelesaikan soal adaptasi ini mungkin ya dalam waktu sebulan dua bulan atau mungkin lebih cepat dari itu kira-kira Mas Tommy ya sebetulnya ada yang menarik ketika Perdana Menteri Liguanyu datang ke Indonesia tahun 90-an bertemu dengan beberapa pemimpin Nasi waktu itu sambil berkelakar Perdana Menteri menyampaikan bahwa jurnalis adalah politis tanpa responsabilitas politis politis tanpa responsabilitas ya karena jadi wartawan itu kan cara dalam tataran ideal menulis tanpa harus mengeksekusi jadi bahwa bagaimana cara mencapai apa yang diidealkan oleh wartawan ketika menulis kan tidak pernah dipikirkan kesulitannya kemudian hambatannya bagaimana kemudian melakukan penyesuaiannya ya betul wartawan tidak tidak dalam tataran mengeksekusi jadi hanya dalam pemikiran pemikiran yang ideal-ideal tentu saja mas Tommy ya yang ideal-ideal kita tulis kadang-kadang sebagai wartawan kita melihat dari angle kepentingan atau cara pandang kita yang tidak cukup komprehensif untuk memelihat komplikasinya persoalan ketika harus di eksekusi sekarang sebagai orang diplomat kita tidak hanya cukup kata-kata dan berucap tapi kan harus kemudian get things done jadi harus sesuatu yang bisa dilaksanakan ini yang saya kira yang membedakan kerja wartawan dan kerja diplomat oke tapi mas Tommy bisa lah akan melalui itu dengan cepat begitu mas ya walaupun nanti juga akan ada beberapa penyesuaian-penyesuaian tentu saja ya nah tetapi begini mas Tommy kan kemudian mas Tommy akan bertugas di Singapura kita tahu posisi Singapura ini sangat strategis juga dalam konteks hubungan luar negeri dengan pemerintah kita Indonesia kira-kira bayangan sementara inilah kira-kira mas Tommy apa yang dalam waktu dekat ini bisa dilakukan dalam konteks sebagai luta besar yang baru Republik Indonesia untuk Republik Singapura begitu mas ya betulnya kan kondisinya kita tidak bisa lepas dari kondisi pandemi COVID-19 kan jadi fokus yang apa bisa dikerjakan adalah bagaimana kerjasama bidang kesehatan itu bisa dilakukan antara Indonesia dan Singapura karena selama ini apa kerjasama itu sudah ada dan bahkan sudah dilaksanakan tanggal 4 November yang akan datang Singapura memberikan bantuan untuk pemerintah Indonesia nilainya nilainya hampir 120 miliar rupiah peralatan-peralatan untuk alat kesehatan tetapi kan tidak bisa berhenti di sana yang harus ditutupkan adalah bagaimana kemudian dalam bidang pendidikan dan ilmu kesehatan ini yang saya kira menjadi pekerjaan yang harus dilakukan karena kedua negara tentu berupaya untuk bisa cepat keluar dari COVID-19 yang kedua adalah yang sekarang dihadapi oleh kedua negara juga resesi bagaimana keluar dari resesi ini ini yang saya kira-kira jauh sangat lebih tidak bisa diadap enteng ini persoalan yang cukup serius yang harus diselesaikan karena kedua negara dihadapkan kepada pertumbuhan ekonomi yang negatif kemudian pengangguran yang meningkat dan ini harus cepat segera dipulihkan supaya kemudian orang masih punya harapan dan kemudian pembangunan itu bisa berlanjut karena kalau pembangunan itu terus tumbuh negatif itu akan membuat banyak orang sulit banyak orang tidak punya pekerjaan yang dikhawatirkan orang menjadi kemudian bisa mengganggu persoalan sosial ini saya kira pekerjaan rumah yang ditipukan oleh kedua belah pihak bagaimana di bidang ekonomi juga kerjasama itu bisa tetap dilakukan jadi PPR itu indera sebetulnya yang paling mendesak paling tidak dalam setahun dua tahun pertama ini akan setahun dua tahun pertama itu titik beratnya berarti Mas Tomi setahun dua tahun pertama itu bahkan Presiden sudah menyampaikan apa sekarang tugas diplomasi itu 80% di bidang ekonomi itu yang saya panyakan yang paling berat adalah bagaimana kemudian tetap bisa mempertahankan Singapur sebagai investor terbesar untuk Indonesia selama satu dekade ini kan Singapur berada dalam jajaran negara paling besar melakukan investasi di Indonesia jadi seperti itu yang menjadi pekerjaan rumah KBRI dan saya sudah jadi betul memang pada bulan Januari dari catatan saya Mas bahwa Presiden meminta agar para duta besar duta besar Republik Indonesia ini juga mengedepankan diplomasi ekonomi tetapi kan kalau kita lihat itu adalah permintaan Presiden sebelum Covid Januari artinya sebelum melanda di tanah air kita dan sebelum besar di global mungkin nah dengan kondisi saat ini apakah lebih kemudian mengutamakan soal diplomasi kesehatan dulu karena kalau kita lihat posisi Mas Tomi kan sebelumnya juga sangat aktif bukan sangat aktif dan memang bertugas di Satgas Covid-19 nasional gitu ya Mas Tomi mana ini kira-kira apakah Presiden sudah menitipkan pesan agar bergeser dulu ke diplomasi kesehatan ataukah tetap dengan terminologi gas rem itu Mas Tomi dua-duanya indah jadi menurut saya sekarang harus dilakukan secara paralel karena sekali lagi pandemi ini wabah di Indonesia sudah hampir 8 bulan kita tidak tahu sampai kapan sehingga kemudian orientasi pada ekonomi juga menjadi sangat penting dan kebetulan Singapura juga tetap melihat Indonesia sebagai tempat yang potensial untuk investasi jadi sebetulnya istiki tinggal jadi dua orang itu yang yang memang punya kepentingan yang sama dan ini yang harus kita maintain laporan terakhir dari Menko Perekonomian Erlanda Hartarto menyampaikan bahwa investasi di tahun 2020 memang menurun berbandingkan tahun lalu tapi kemudian yang menarik adalah sepertiga dari investasi yang masuk ke Indonesia di tahun ini itu berasal dari Singapura jadi memang itu menunjukkan bahwa bagi Singapura Indonesia menjadi tempat yang sangat penting karena itu sekali lagi dua ini tetap kita lakukan secara paralel sama dengan apa yang dilakukan di dalam negeri sekarang ini yang arahnya adalah jangan sampai kita tertular oleh COVID-19 tetapi jangan sampai kemudian terkapal oleh virus PHK jadi hal itu yang menjadi perhatian dan tentunya Ibu Menteri Luar Negeri sudah meniti pesan kita istilah yang disampaikan oleh Ibu Melo itu low hanging fruit jadi petik buah yang terlalu tinggi artinya Ibu Melo menyampaikan jangan kita berbicara yang terlalu muluk-muluk muluk-muluk sesuatu yang investasi 10 miliar 20 minjar kalau perlu ya kan 100 juta 200 juta dolar ambil sesuatu yang sangat penting sepanjang bisa kemudian dieksekusi dan bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia jadi kebijakan itu sangat jelas disampaikan Ibu Melo low hanging fruit itu tolong dijadikan sebuah pendekatan karena itu kemarin saya kebetulan bertemu dengan teman-teman pengurus Kadin teman-teman pengurus Kadin juga sangat berharap dengan dengan kerjasama selama ini saya dengan teman-teman Kadin mereka berharap tolong untuk divasilitasi terutama untuk pengurus menengah kalau pengurus besar baratnya tidak perlu dibantu mereka tidak tahu jalannya bagaimana mencari pandi membuat partnership membuat joint venture bagaimana mengisi bond segala macam tetapi yang kelas menengah itu mereka harus divasilitasi jadi hal seperti itu yang saya harus menjadi perhatian dan ini yang coba saya akan lakukan dalam buka paul baik mas Tommy untuk melihat apa namanya apa bagaimana jalinan kerjasama dengan pemerintah Singapura tentu saja dengan dibantu oleh diplomasi ekonomis mas Tommy sebagai luka besar RI disana begitu ya tapi kondisi covid sendiri sampai sekarang ini kan belum diketahui sampai kapan memang beredar isu vaksin dan lain sebagainya tapi juga vaksin disebut banyak disebut juga belum menjawab artinya masih fluktuatif kondisinya mas nah kan kita ini kalau tidak salah tanggal 26 Oktober kemarin itu adalah baru kembali membuka untuk perjalanan terbatas kepentingan untuk hal-hal yang penting dan bisnis kalau tidak salah ya tapi kan bisa saja suatu saat ditutup lagi perbatasan-perbatasan secara ketat apakah ini cukup mempengaruhi mas terkait dengan perekonomian bisa jadi untuk kedua negara karena kalau Singapura juga sekarang resesi Indonesia juga masuk resesi ini kan akan menjadi sulit juga karena itu sebetulnya TCE itu Tractor Corridor Rangeman itu atau Singapura menyebutnya adalah RGL itu tujuannya kan memang karena kedua negara merasa bahwa persoalan COVID ini jangan sampai menghambat pekerjaan untuk urusan bisnis maupun urusan dinas pemerintahan karena misalnya Indonesia dengan Singapura itu punya pertemuan reguler antara para pemimpin setahun satu kali kemudian pertemuan antar Menteri Luar Lidiri itu minimal setahun dua kali belum ada pertemuan enam working group antara Indonesia dan Singapura berbagai bidang berbagai pariwisata tenaga kerja investasi keuangan hal-hal seperti ini kan tidak bisa berhenti kemudian persoalan yang tadi saya sampaikan pengusaha Singapura juga tidak bisa berdiam diri pengusaha itu kan berdiam buat pengusaha itu adalah sesuatu yang paling mereka tidak inginkan karena mereka uang itu kalau hanya dibuat tidur kan tidak ada manfaatnya mereka harus investasi karena itu PCA ini bukan hanya kebutuhan Indonesia tetapi kebutuhan Singapura dan Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Rekna Masudi yang kemudian bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura dan Bala Prisnan untuk membicarakan bagaimana kita melakukan kesepakatan untuk PCA ini karena Indonesia jauh ini sudah punya tiga kesepakatan PCA dengan China dengan Korea Selatan dan dengan Emirat Arab jadi Singapura ini adalah yang keempat jadi saya lagi walaupun kemudian masih dalam kondisi pandemi tapi ada tools yang bisa dipakai apa itu PCR test karena itu dalam PCI itu bukan hanya sekedar urusan bagaimana membuka pintu antara kedua negara tetapi proses untuk masuk dan amannya bagaimana jadi orang harus di tes PCR swap sebelum tibaan jadi betul-betul dijamin orang itu dalam perjalanannya itu tidak bukan orang tanpa kejala yang penyakit virus COVID karena memang di tesnya bukan antibody tetapi tesnya itu tes PCR jadi bisa diyakini bahwa orang itu memang relatif aman untuk bisa datang ke Indonesia atau ke Singapura nah kunjungannya pun dibuat sangat setrik apa yang akan dilakukan selama di Indonesia dan setelah selesai mereka tidak boleh kemana-mana mereka jadi itu yang bisa mengontrol sehingga kesehatan terjaga protokol kesehatan terjaga aktivitas perekonomian tidak terganggu begitu kan Mas Lomi ya tujuannya kesana ya yang mau dicari dan itu adalah kesepakatan dua belakang dan itu sudah tercapai mas ya artinya sudah deal semuanya dengan kesepakatan itu ya bahkan sudah ditandatangani diunggungkan tanggal 12 mulai berlaku efektif dua minggu setelah ditandatangani yaitu tanggal 26 jadi tanggal 26 Oktober sepulah pihak pejabat negara maupun sepanjang itu ada kontrapatnya di masing-masing negara jadi orang Indonesia ke Singapura harus ada kontrapat Singapurnya orang Singapura ke Jakarta Indonesia harus ada kontrapat Indonesia yang mengundang sehingga dipastikan bahwa orang ini datang untuk dua tujuan Oke Mas Topi tadi kan menyinggung juga bertemu dengan teman-teman Kak Din begitu kan kemudian juga meminta agar dibantu permudahkan untuk usaha-usaha bukan perusahaan-perusahaan besar kalau perusahaan-perusahaan besar sudah otomatis katanya begitu mas ya apakah itu yang untuk yang perusahaan-perusahaan tengah mungkin dan kecil misalnya itulah yang selama ini mungkin mengalami kendala ketika investasi mungkin dari luar negeri salah satunya dari Singapura yang tidak bisa menjangkau usaha-pengusaha kecil atau menengah di tanah air kita apakah itu juga salah satu yang menjadi catatannya akan ya menjadi bahan diplomasi Mas Tomi ke depan begitu di Singapura Ya kebetulan berapa saat yang lalu saya kedatangan misalnya kompok tanu dari Lembang mereka membawa produk-produk pertanian sayur-mayur yang sangat mereka berharap untuk bisa masuk ke pasar Singapura karena kemarin dalam pertemuan working group yang dipimpin oleh Menurut Perekonomian Air Landa Hartato dan Menteri Singapura dan itu dirasakan bahwa kerjasama perdagangan khususnya di pertanian di Saling Indonesia itu hanya 6% dari total perdagangan Singapura padahal untuk sayur-mayur saja mereka belanjanya atau impornya haksan itu $20 $50 ini sekarang bagaimana menjembatani orang-orang seperti ini bisa masuk $50 saya kira pekerjaan-pekerjaan yang menarik kebetulan saya lagi teman-teman tadi berharap supaya mereka juga bisa dibantu dan kalau bisa berjalan baik kan ini luar biasa jadi kedua negara itu kalau perekonomiannya semakin baik itu akan sangat menguntungkan orang Indonesia akan makin banyak ke Singapura ke Singapura jadi ternyata apa artinya sudah banyak juga yang menitipkan paling tidak amanah ke Mas Tomi tadi datang dari tani dan layan begitu ya Mas Tomi itu luar biasa sekali itu mereka selama ini tidak terarkomodir atau bagaimana mungkin sebagai catatan Mas Tomi mereka sekali lagi kan masuk ke Singapura ada kualiti kontrol yang tinggi kemudian mereka butuh partner juga di Singapura siapa yang menjadi opaker-nya yang jadi pembelinya tugas dari KBRI itu adalah menjembatan itu siapa kemudian kebetulan sekretaris ekonomi di KBRI itu juga sangat aktif untuk melakukan upaya-upaya membangun komunikasi dengan pihak Singapura kemudian ada asosiasi impor buah-buahan saling sayuran ternyata Singapura juga membutuhkan Singapura membutuhkan juga jadi kayak lagi dua belah pihak itu merasa bahwa mereka bisa saling saling menguntungkan jadi ada kerjasama simbiasa mutualistis yang bisa dikerjakan oleh kedua negara nah ini yang saya kira bagaimana tugasnya di tengah ini yang menjembatan itu yang mungkin selama ini belum terwujud dengan baik bagaimana mereka bisa melakukan bisnis melakukan komunikasi melakukan teratasi dan itu baru dibidang sekali lagi urusan misalnya sayurumayur belum untuk urusan keuangan Singapura sebetulnya salah satu financial center di kawasan Asia apalagi setelah ada demokrasi di Hongkong dan kemudian terus berlanjut sampai sekarang yang lebih stabil karena kan kondisi Singapura karena itu kalau kita bisa melihat betapa sebetulnya banyak sekali dana yang ada di Singapura yang tentunya bisa kita manfaatkan untuk pembangunan di Indonesia dan kaya lagi layanan keuangan Singapura kita aku sangat luar biasa dan itu kalau kemudian kita bisa kerjasamakan ini sangat sangat hebat sekali saya baru tadi pagi apa video conference dengan teman-teman ya kan misalnya untuk teman-teman di UMN yang mau mendapatkan proyek di Afrika financingnya itu dicoba digarap dari Singapura jadi Singapura itu aku mempunyai kapasitas sektor keuangan yang apa ya worldwide dan kemudian global ya kan dan kemudian kapasitas juga besar sekali yang sangat memungkinkan untuk mendorong BUMN kita untuk bisa melakukan ekspansi itu keuntungannya mendorong BUMN kita mas ya salah satunya itu atau ada beberapa yang lain misalnya mas BUMN jadi yang tadi di bahan misalnya itu BUMN-nya PT INTA PT LEN kemudian PT Barata Merpati Santara Airline kemudian PT DI Jaya Karya itu kan mereka ada potensi proyek yang sangat besar di Afrika kebetulan tahun dua tahun lalu ada atau tahun lalu ada Afrika Indonesia Infrastructure Dialogue yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Bali para pemimpin negara-negara Afrika hadir jadi follow up-nya itu apa follow up-nya itu adalah bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia ikut menggarap beberapa proyek di Afrika kita tahu memang negara-negara Afrika itu tidak mempunyai uang cash yang memimpinkan mereka untuk menjalankan atau melakukan pembangunan tetapi jangan lupa mereka mempunyai sumber daya yang sangat kaya nah sumber daya itu yang bisa jadi kolateral dan Singapura punya kemampuan untuk melihat bahwa finansinya di situ ya oleh Singapura yang bisa dilakukan dengan kolateralnya itu adalah aset-aset yang dimiliki oleh negara-negara Afrika hal-hal seperti itu banyak sekali yang saya melihat potensi yang bisa dikerjasamakan dilakukan untuk mendorong kerjasama ekonomi yang bisa dilakukan di Singapura jadi sudah kebayang masnya menumpuk ini ya sejumlah tugasnya tersebut tapi justru menurut saya ini yang yang menarik saya memang mengharapkan KBR itu nanti akan betul-betul hidup untuk memberikan pelayanan karena pada intinya tugas dari KBR itu bukan eksekutor eksekutornya dalam kaitan ini adalah kementerian atau dunia usaha tugas dari KBR itu adalah memfasilitasi tugas utama itu adalah memberikan perlindungan dan pelayanan jadi protect and to serve itu adalah core-nya dari utamanya ya dari KBR dan itu yang coba kita optimalkan untuk kepentingan kepentingan ini selain core tentu saja ingin harus dapat bisa berbuat lebih tetapi tetap dalam tahapan aturan dan fungsinya begitu mas ya nah mas Tommy tadi kan menyinggung sudah ditatangi tani nelayan dari kadin juga kemudian video conference dengan rekan-rekan dari BUMN nah bagaimana dari sisi Singapura sendiri mas karena-karena mas Tommy juga sempat menyebut bahwa atau menyinggung bahwa dari Singapura merasa Indonesia adalah tempat yang sangat penting strategis juga bagi Singapura begitu kalau saya disinggung sedikit mas sebenarnya sudah ada atau sudah dengar atau sudah dapat berumsi laporan dari Singapura tentang apa namanya omnibus law yang akan berlakukan di Indonesia yang mempermudah investasi itu pasti mereka juga akan jauh lebih senang kalau misalnya mereka mendengar itu mas Tommy ya kalau kita lihat enggak jadi omnibus law itu di apa terutama dari negara-negara luar itu dianggap sebagai sesuatu yang memang dibutuhkan oleh Indonesia karena mereka punya pengalaman berbisnis di Indonesia itu berbelit-belit dan sulit itu sudah menjadi seperti apa namanya rahasia ini ya rahasia umum rahasia umum ya betul jadi kalau kita lihat dan itu sebetulnya kan sudah dikonfirmasi dari apa hasil yang dilakukan Bank Dunia bahwa posisi apa kompetitif indeks Indonesia itu kan jauh di bawah persoalannya itu adalah pada petauan regulasi dan ini kan bukan baru pertama kali pada zaman pemerintahan Presiden Jokowi-Jokowi-Jokowi sejak Presiden Pak Harto kalau kita ingat Pak Harto sudah melakukan diregulasi mengapa Pak Harto melakukan diregulasi karena memang terlalu banyak aturan yang menjerat diri kita seliru jadi sebetulnya upaya yang dilakukan untuk mempermudah usaha itu sudah dilakukan sejak zaman order baru tapi kemudian kan tidak pernah bisa berhasil baru kali ini 79 undang-undang dibuat menjadi satu ya kan nah yang jadi persoalan kan di dalam justru apa di Indonesia sendiri orang melihat bahwa undang-undang ini ya kan tidak melalui proses yang melibatkan mereka kemudian secara a priori kemudian menentang pokoknya tidak mau dan itu yang membuat di luar itu menjadi bertanya-tanya karena itu dalam pertemuan working group dengan Pak Air Langgan misalnya Pak Menteri Singapura memohon supaya siap Indonesia bisa memberikan penjelasan mengenai apa itu supaya kemudian para dunia usaha Singapura tahu kemudahan-kemudahan apa yang ada di dalamnya yang membutuhkan mereka sebagai kita melihat sebagai peluang yang baik untuk investasi di dunia tapi secara secara apa namanya secara langsung sudah sudah mendengar laporan itu dari mungkin para investor-investor besar di Singapura atau mungkin dari pemerintah Singapura sendiri bahwa menyambut baik soal penjibus law ini ataukah itu tadi misalnya pandangan umum saja sebenarnya Mas Tommy ya secara kalau kita lihat kan Bank Dunia kemarin Perdana Menteri Jepang kemudian Amerika Serikat jadi sebetulnya di luar mereka melihat bahwa memang Indonesia harus melakukan ini yang menjadi persoalan kan di dalam negeri bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman yang benar bahwa undang-undang ini memang ditunjukkan untuk kebaikan dan kemasalahan kita nah disitu yang kesempatan sekarang tidak ketemukan akan-akan bahwa undang-undang ini dibuat yang memberikan manfaat padahal undang-undang ini dibuat penuh dengan manfaat dengan investasi yang diharapkan membuka pelapaan pekerjaan dengan pelapaan pekerjaan itu pengangguran berturang dengan pengangguran berturang kemiskinan berturang dengan kemiskinan berturang Indonesia akan menjadi tambah makmur kan itu yang sebetulnya halurnya halurnya ya pikiran besar yang ada di balik undang-undang itu tapi karena kita tidak pernah mau melihat komprehensi sekali lagi muncul a priori sekarang ini terjadi resensi yang akibatnya adalah orang luar bertanya ada undang-undang bagus dan Indonesia mau membuka pintu untuk investasi tiba-tiba Indonesia sendiri menolak jadi Indonesia ini apa ini Indonesia mau menjadi negara yang keluar dari middle-end contract atau sebetulnya mau menjadi negara maju yang menggunakan memanfaatkan sumber daya alam yang ada ini munculnya industrialisasi dan kemudian bisa memberikan nilai tambah bahkan kemudian kita bermimpi Indonesia itu menjadi resource-based global change tapi kalau terus kondisinya seperti ini terus di apa namanya mungkin bisa diartikan disalah framingkan oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu segala macam itu bisa berdampak buruk juga mungkin untuk Singapura bagi Singapura juga akan melihat lain begitu ya kepada Indonesia Mas Tommy itu kekhawatiran tersendiri tidak Mas Tommy? ya begini sekali lagi dunia ini kan semakin terbuka dan yang namanya berinvestasi kan tidak hanya di Indonesia walaupun oportunitinya besar tapi tidak memungkinkan orang akan mencari negara yang oportunitinya jauh lebih besar jadi selalu digabarkan sebetulnya oleh pengusaha-pengusaha yang namanya modal itu seperti air air itu akan mengalir ke jataran yang lebih rendah Indonesia ada jataran tinggi atau jataran rendah Indonesia ada jataran tinggi untuk aturan jadi kalau kita aturan yang masih menjerat seperti sekarang ya air itu tidak pernah akan datang nah kalau kita tidak pernah bisa mendapatkan air yang maksudnya modal itu maka kita tidak pernah akan bisa memakmukkan rakyat jadi sekali lagi itu kan proses tidak sekali jadi karena kita kita sebetulnya untuk bisa menjelaskan persoalan itu bukan di luar persoalan itu lebih banyak di dalam di dalam ya ini kan penting sekali kalau Mas Tawi mengutarakan ini juga karena sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura jadi kan menjadi sudut pandang yang apa sudut pandang yang bisa menambahkan agar di dalam negeri ini juga mengetahui tentang peraturan perundangan ini Mas selama kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini tidak justru mempersulit teman-teman yang ada di kantor perwakilan untuk mesosialisasikan yang namanya Omnibus Law karena kita khawatir kita membuat sosialisasi kemudian dalam prakteknya tidak bisa dieksekusikan sama juga dengan kemudian kita memberikan harapan palsu ketika didorong untuk melakukan diplomasi ekonomi tetap kemudian negara lain justru bertanya bagaimana kemudian berinvestasi itu menjadi blunder tersendiri Mas Tomi menjadi sulit buat itu yang akan menyulitkan semua bukan dari Singapura tapi semua apa yang berkerja di kantor perwakilan untuk apa menyampaikan apa sebetulnya misi besar Indonesia ini apakah Indonesia itu sebetulnya betul-betul trendy pada investor apa Indonesia itu sebetulnya anti-investor yang saya kira harus menjadi harus clear juga dan jawaban itu bukan ada di luar jawaban itu ada di dalam nah sepanjang kemudian di dalam negeri tidak clear ya orang akan akan memilih toh ada oportuniti lain negara-negara di sekitar di Asia kita harus lihat ada Malaysia ada Thailand ada Vietnam ada Kamboja ada Myanmar belum ke negara yang lebih jauh ada ada di Hongkong ada di Taiwan ada di Korea jadi saya kira kesempatan kita lah melakukan refleksi bagi bangsa jangan kemudian kacamata-kacamatanya itu ada kacamata negatif ya tapi kemudian tidak betul-betul terbuka bahwa dunia ini sudah berubah dan dunia ini saya kembali sedikit Mas Tommy ke soal apa namanya protokol kesehatan bisa saja juga negara-negara lain melihat bagaimana di Indonesia baik pemerintahnya tidak hanya pemerintah ya tanggung jawab melawan COVID ini pemerintahnya bahkan masyarakatnya dalam dalam apa namanya protokol kesehatan di pandemi ini apakah itu juga bisa menjadi salah satu tolak ukur bagi negara lain mungkin dalam hal ini adalah Singapura ketika akan bekerjasama dengan Indonesia juga karena faktor pandemi ini tentu menjadi perhitungan tersendiri juga kalau kemudian berpikir ternyata masyarakatnya abai ternyata pemerintahnya tidak terlalu punya way out atau strategi yang yang manjur begitu ya membuat negara lain kira-kira akan berpikir ulang untuk bekerjasama dengan Indonesia apakah seperti itu kira-kira di Singapura misalnya jadi kalau kita lihat dalam penanganan COVID jadi kalau menurut saya kalau ini saya ada di jalan sana saya merasakan betul bahwa 8 bulan ini sebetulnya effort yang kita lakukan sangat luar biasa berangkat dari kondisi awal ketika pertama kali wabah itu ditemukan dan ditetapkan menjadi pandemi dengan jumlah dengan jumlah dokter yang sangat terbatas dengan jumlah tenaga spesialis yang terbatas dengan jumlah sumas rumah sakit yang terbatas kita bisa menangani seperti ini apalagi kalau kita lihat Indonesia ini 17 milik negara lain itu satu daratan dilitas di Tiongkok itu bisa dilakukan dengan cepat karena memang mereka daratan Amerika bisa bergerak dengan cepat karena daratan Inggris Eropa juga seperti itu karena memang kuncinya pergerakan manusia Mas Tomi ya kuncinya dari melawan pandemi ini ya membatasi pergerakan manusia untuk kita melakukan logistik ya ya kan pergerakan orang maupun pergerakan logistik Indonesia kan jauh lebih sulit berbandingkan negara yang kita harus menggunakan kapal laut kita harus menggunakan pesawat udara kalau misalnya bayangkan nih untuk bawa APD dari Jakarta ke Papua memakai apa atau keangkatan udara ya jadi kalau lihat kasus persoalan yang di Indonesia ini kan luar biasa tetapi kemudian karena kita konsisten kita melakukan sekarang ini kita lihat ya data terakhir maka kesumbuhan di Indonesia itu sudah di atas 80% memang jumlah orang yang terkonfirmasi tinggi tetapi di atas 80% mereka sembuh sekarang kasus aktif di Indonesia dari 90% di awal Maret sekarang sudah tinggal 16,18% jadi sebetulnya kalau dilihat sekarang peringkat Indonesia itu pernah ada di peringkat 97% sekarang peringkat Indonesia itu di atas 62% jadi sebetulnya sekali lagi dalam upaya penanganan COVID-19 Indonesia itu sebetulnya tidak kalah dibandingkan dengan Amerika kita lihat pasti di Amerika jauh lebih lebih parah jumlah orang yang tinggal jauh lebih banyak masyarakatnya jauh lebih tidak patuh dibandingkan orang Indonesia nah ini yang saya kira Singapura juga melihat bahwa Indonesia ada ada upaya untuk bisa mengendalikan ini nah sekarang yang harus kita jaga adalah bagaimana semua orang di Satgas sekarang ini semua orang mau disiplin menjalankan pertempuran kesehatan kalau semua orang mau paling tidak tidak menggunakan masker jaga jarak menghindari kerumunan dan kemudian cuci tangan dengan sabun maka kemudian angka penularan itu bisa kita tekan pernah nah ini yang saya kira kita cukup berhasil apalagi terakhir kita melakukan upaya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi kita mengajak semua media untuk terlibat dalam kampanye perubahan kita oke baik protokol kesehatan ekonomi kita sudah ulas kita boleh bergeser sedikit Mas Tommy ya mungkin untuk meluruskan juga apakah ini juga menjadi nanti tugas-tugas di Mas Tommy walaupun tadi sudah dikasih bahwa bukan ekskusi kan berkembang juga apa namanya mindset atau pemikiran-pemikiran tentang bahwa Singapura itu tempat dimana orang-orang yang melakukan aksi korupsi atau koruptor di Indonesia kabur ke Singapura tidak bisa dibawa kembali dengan mudah ke Indonesia menyimpan uang hasil korupsinya di Singapura dan lain sebagainya ada harapan bahwa ada diplomasi khusus yang akan bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia di sana agar bisa dengan mudahnya ketika ada kasus-kasus korupsi para koruptor yang kabur ke luar negeri terutama mungkin di Singapura yang dianggap surga pemikiran selama ini seperti itu adakah langkah atau konsep khusus yang akan dilakukan oleh Mas Tommy ketika bertugas nanti Singapura itu adalah salah satu negara yang sistem hukumnya terbaik di dunia jadi mereka itu sangat tegas dalam rule of law karena itu mereka tidak pernah mau menjadi bagian seperti yang sampaikan oleh Ingapura terutama setelah kasus merebaknya kasus terorisme tahun 2020 itu kan kemudian ada gerakan besar untuk mencegah jangan sampai ada uang-uang tujuan-tujuan yang tidak penting masuk kemudian setelah itu safe haven itu relatif sudah hilang Swiss juga menghapus Singapura juga sudah menghapus jadi semua apa sebetulnya register yang ada di Singapura jadi sudah terkelola dengan ini lagi bukan seperti itu lagi uang-uang gelap itu bisa masuk disimpan di negara-negara seperti itu dalam kasus Indonesia sendiri korupsi sepanjang pemerintah Indonesia itu bisa memastikan bahwa uang itu korupsi dan ada putusan hukumnya pasti Singapura juga akan sangat empat diaturan hukum karena mereka adalah di dalam hukum kalau kita ingat kasusnya Pertanina juga jaman dulu kasus Pertanina dengan Tartika itu uangnya bisa dibawa kembali ketika berupaya dan bisa menjelaskan bahwa itu adalah uang hasil korupsi dan adalah hak pemerintah Indonesia dan dikembalikan sepanjang kita aturan hukum kita itu aturan korupsi itu dengan tegas dan menyatakan orang-orang ini memang terdiri status dan tindakan korupsi pasti Singapura akan sangat informatif jadi saya kira saya lagi PR itu lebih banyak ada di rumah kita bagaimana kemudian kita juga lebih sejak untuk menegakkan dulu oke soal teks heaven sudah bukan ada lagi begitu ya Singapura saya kira sesudah adanya amnesty kan sudah clear juga kan oh iya betul tidak perlu lagi harus menyimpan sudah ada amnesty itu ya MNQ mereka sudah jelas bahwa sekarang ada advertising misalnya itu kan sekarang sudah diketahui orang-orang Indonesia sebenarnya mendapatkan pesan-pesan mereka yang ada di sekitar oke baik mas sekarang kita bergeser lagi ke topik yang dulu ketika mas Tommy masih aktif menjadi jurnalis itu pernah menjadi catatan khusus mas Tommy tulisan yang cukup menarik gitu ditulis oleh mas Tommy tentang flight information region gitu ya bagaimana kita mampu mengambil alih total dari Singapura nah apakah ini juga akan menjadi salah satu yang akan apa namanya dilakukan kerja-kerja mas Tommy di Singapura nanti mas Tommy ya itu salah satu pending issues yang namahal diselesaikan jadi sejauh yang saya tahu dari bahas murah dok jaya yang tentunya menjadi juta besar terus berjalan jadi untuk level ketinggian tertentu sebetulnya Indonesia sudah menjadi bagian dalam pengelolaan traffic sudah menjadi bagian memang ya sekali lagi ini kan lebih kepada persoalan safety tetapi Indonesia pun sekarang kan punya kemampuan yang semakin canggih pengelolaan etna kita sepanjang etna kita punya koordinat yang sama dengan pinapura sebenarnya bisa di negosiasikan sama dengan Myanmar dan Kamboja mereka bisa negosiasikan juga banyak hal yang penting karena itu saya melakukan pendekatan pentingnya membangun trust and confidence di antara dua negara ini tapi sebenarnya soal ini Singapura sendiri apa mas bahasa mungkin tidak ikhlas ya tidak terlalu ikhlas sebenarnya untuk melepasnya ke Indonesia begitu ya ya Singapura sebagai negara kecil dan kemudian sebagai hat internasional tentunya mereka juga ingin mengelola tapi kan Singapura negara yang sudah masuk wilayah negara lain sudah masuk ke Malaysia sudah masuk ke Indonesia ini yang kayak lagi bagaimana mengkomunikasikan ini 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 kerja rumah bukan hanya di ABRI kerja rumah terutama di Kementerian Perhubungan kemana Kementerian Perhubungan kita dan Kementerian Sinapur bisa tersembang komunikasi dan kita harus bawa apa isu ini ke IAPO ya jadi apa Sivil Efficient International Sivil Efficient Organization ICAO bukan IAPO tapi ICAO nah itu yang kemudian sejauh mana nanti yang menentukan kan apa headquarter ICAO itu karena ini berkaitan dengan soalan safety betul betul nah ini artinya faktornya juga bagaimana dari sisi Singapurnya bisa dilakukan pendekatan ada trust di situ tetapi di sisi lain dari dalam negeri di Indonesia sendiri kita juga harus sudah siap dengan teknologi ketika mengambil alih itu begitu kan Mas Tom karena ini kan sebetulnya mungkin momentum yang baik karena traffic sekarang sedang rendah-rendah kalau kemarin trafficnya begitu sangat tinggi jadi transisi lebih mudah seharusnya sekarang kalau bisa dilakukan ini PR yang disampaikan oleh Pak Yopowi Pak Yopowi sudah menyampaikan tahun 2015 atau tentunya ini adalah pekerjaan bersama kita sebagai bangsa memperluangkan bagaimana menyelesaikan pertauan itu oke baik Mas Tomi mungkin terakhir Mas Tomi saya agak singgung sedikit soal Indonesia kan juga banyak juga penaga kerjanya yang ada di Singapura begitu ya mungkin di masa pandemi ini kondisinya berbeda ada yang dipulangkan dulu untuk tidak bertugas dan lain sebagainya tapi kita bicara ke depan kira-kira Mas Tomi adakah catat pencetat lulus atau konsep khusus yang dibawa Mas Tomi untuk terkait dengan hal ini saya pernah dikomunikasi mengobrol dengan Menteri BUM Henry Sumarno memang kan yang menjadi di tantangan kita itu adalah bagaimana para penaja kerja Indonesia itu punya kualifikasi jauh lebih tinggi kemudian kelasnya itu bukan hanya PNRT kalau sekarang kan kita hanya penatalatan rumah tangga kalau kemudian tapi untuk itu sekali lagi mereka harus punya keterampilan sekarang PR untuk meninggalkan keterampilnya dimana ada di BLK atau di luar nah ini yang seringkali antara ayam dan telur dulu mana dibandingkan dengan Malaysia juga naga kerja di Singapura relatif kecil hanya 200 ribu Malaysia ada 4 juta lebih dan semua memang sekali lagi kualifikasinya itu bukan apa penaja kerja penyelaskan keterampilan PR kita sekali lagi adalah di Singapura sendiri aturannya sangat jelas yang tentu sekarang harus dilakukan bagaimana apa tenaga kerja Indonesia itu mempunyai penghargaan atau dihargai sama dengan tenaga kerja dari lingkar-lingkar lain ini yang paling penting untuk diupayakan karena itu adalah ukuran bahwa kita sebetulnya mempunyai kualifikasi yang tidak kalah dengan oke terima kasih mas Tommy atas waktunya buat newsmaker medcom.id senang sekali tadi mendengar beberapa hal yang memang sudah disiapkan oleh mas Tommy ketika nanti sudah mulai bertugas di sana kamu ucapkan sekali lagi selamat bertugas jelahan pengabdian yang baru semoga selalu sukses sehat selalu juga mas Tommy terima kasih mas Tommy terbesar Republik Indonesia untuk Republik Singapura Assalamualaikum Waalaikumsalam itu tadi newsmaker medcom.id untuk pekan ini tetap terus menyaksikan newsmaker medcom.id setiap hari Sabtu di akun youtube medcom.id saya Indra Molana sampai jumpa selamat menikmati